Itu ada temen kita satu lagi tuh Ada, ada, ada Pasti, pasti, pasti Kalau udah jam 6, jam 8 Pelat dateng ya Nguap lagi, sorry, sorry, sorry Ada, ada temen kita ya Kalo buat challenge buat lo make up-in Make up effortless Atau make up artis itu apa? Paling challenge Ada gak yang udah mukanya kureng Minta effortless lagi? Gak, iya Udah mukanya kureng gitu ya Kulitnya juga biar dong Kulitnya lagi bermasalah Gara-gara mungkin gue Konsisten selama ini Ya foundation tuh gak belang sama sekali Dan lain-lain Akhirnya orang-orang yang mau make up semua gue Akhirnya filter juga Ini dari sisi orang ya Bukan dari sisi gue Akhirnya dari sisi market Yang bilang gini kayak Nget, kalo gak cantik banget Gak usah dia make up sama Ivan Kalo gak pede-pede banget Gak usah dia make up sama Ivan Akhirnya ke filter seperti itu Mereka akhirnya yang bikin seperti itu Bikin statement sendiri Padahal kan lo juga Maksudnya Lo mau apa sebenernya kan? Tema make up lo apa? Gitu kan? Effortless I can do Effortless gitu Lo mau kayak Kim Kardashian style juga Hayu aja gitu kan? Akhirnya ke Direct ke situ gitu Cuma ada beberapa gitu Kalo gue perhatiin Kalo klien-klien wedding gue Selalu Cewek-cewek yang udah tau Maunya apa Yang kayak yaudah Gue maunya make segini Yaudah gue ke Ivan Rivaldi Gitu aja Karena balik lagi Gue gak pernah Gue gak pernah ikutin maunya orang Mau gue aja gitu Tapi gue juga pernah sih Maksudnya ke make up artis Gue bilang gini Jadi gue mau di make up sama dia Gue liat Portfolio dia nih Make up gini-gini Gue akan nunjukin Gue mau make up lo yang kayak gini dong Karena itu hasil karya dia Dia tuh suka Pernah ngomong Gue kadang-kadang suka bingung Orang tuh nunjukin hasil karya orang lain Ke dia gitu Ya lo kenapa gak make up sama dia Gitu kan Jadi seperti itu Padahal cuman Paling reference kan Jangan ngasih tunjuk Atau lu kasih referensi Lu cari di Pinterest deh Make up artis terkenal dimana Gitu Kayak gini Nah itu masih masuk akal Dia kasih reference Make up artis yang sama-sama di Jakarta Gitu Kayak gini Gak ada domba ya nih Untung bukan gue Gak kena ada domba Lu pernah gitu juga kan berarti Pernah gak? Lu pernah gak gitu Kayaknya gak pernah Gak pernah sih kayaknya Gak pernah Ini bukan Apa Bukan gue Gak style gue gitu kan Tapi klien pertama lo Ertong siapa? Titik Amal Oh Titik Amal Titik Amal Dimana? Kapan? Dulu pas dia nyanyi yang kayak sama Anji Drive Sayang Aku tahu Ya itu Pake bulu-bulu ya Pake bulu-bulu bener Namping Itu buat video clip itu? Itu gak buat video clip itu Kayak keluar-keluar kota gitu Oh Keluar kota dia nyanyi Setelah lu keluar lima tahun kerja tuh ya Langsung debut Titik Amal Lu kerja di mana sih lima tahun tuh? Di MAC Di MAC Cosmetic Terus akhirnya artis pertama yang lo Apa yang Titik Amal? Titik Amal Tidik 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 Amal Udah wow gitu kan Disitu Titik Amal Tidik 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 Amal Dia kayak Gue kerja aja gitu Titik Amal Tidik Amal Tidik Amal Tidik Amal Eh lo bukan sempet di Aussie ya Nget? Ya gue sekolah Bentar di Makeup disana Bentar doang Ambil cursus singkat Nah Tapi artis Siapa orang yang Lu mau make upin orang Tidik Amal Amal Grogi itu Ada gak? Ada gak ya Pas lu make up Lu ampe geter Ampe tremor Emang lu lagi Demam nih Kalo gak saya Guter lu siapa ya Lu tremornya parah nih Atau mungkin lu Aduh Gue pengen banget Make upin dia Akhir kesampean Atau balik kan Gue bingung sih Kalo orang yang Maksudnya punya aura Dan punya power Gede banget Gitu yang gue make upin Kim Jong Un Tapi akhirnya Pas lagi gue make upin Gue ngobrol Karena dia Ibumu vida kala Ibumu vida kala Orang Padang Jadi yaudah gue Ngobrol sama emak gue aja Dia yang ngomong mulu Gitu Jadi kayak seru aja Gitu loh Jadi gue gak ngeliat Sebuah sosok RI2 Saat itu Yang pas lagi pelantikan Hari itu Kayak Segede Sebiorn of itu Pas ketemu gitu Kayak kamu orang mana Apa-apa Pas makeup gue salah Di dia dia ngomongnya Bercanda gitu Kayak Jadi gue Jadi gue gak ada Deg-degannya Jadinya kayak Wow Orang tuh Sudah The Second Lady of Indonesia Aja tuh kayak gini ya Gitu Lo cuman panggung Untuk panggung aja Belagu banget Ya ilah deh Ya ilah deh Cog ya Ini banget Makanya ini masuk banget Ke pertanyaan Masuk gue gini loh Gitu loh Karena gue liat gitu loh Karena gue liat dunia tuh Udah lebih dari itu Terusnya malah yang baru-baru Nih banyak tingkah nih Monyet Emang gitu Ada buah Ada bunga mawar Itu kan ada kan Cuman kalo gue tuh Kalo orang yang Misalnya kayak lifestyle Sehari-hari Lu misalnya lu udah Udah lifestyle lu sehat Lu olahraga Pas lagi di lokasi shooting Lu minta salad Bagi gue tuh gak masalah sih Itu gak masalah Itu gak masalah gitu Kecuali kita-kita ya Nah kita emang sikat semuanya Kita emang nasi LEM dimbat juga Evan tapi lu paling sebel Sama klien atau apa Ya kalo lu tuh Kalo diapain Mas gue diapain gini Kalo ini orang udah Ini kayak gue gak masalah Ini gue gak masalah deh Gue udah gak masalah nih Ada gak? Ada gak? Klien blacklist lu Ini kayak gue gak kuat nih Masih anjing Entah omongannya Entah Genggesnya tuh udah gila banget nih Sampai ya udah deh Gue mending mundur aja kali ya Enggak sih dia yang mundur kali ya Dia kayaknya gue bikin nangis Belum pernah tuh Van Sampai lu kayak capek banget Belum capek Gue tuh lebih capek Apalagi kalo sekarang Dulu tuh kan gue di PH Yang kita selalu bekerja Kan gue selalu cuma pegang Main actress Sekarang gue udah dikasih kesempatan Lima case utama Jadi kayak lima case utama Selalu gue pegang gitu Otomatis gue kerjanya tim kan Gue lebih capek Ngelihat misalnya gini kayak Kualitasnya staff gue Kan tim gue Kru gue kan Tidak se Sama Bukan Sisi kualitas skill kerja ya Punya powernya Mereka kan gak punya power Untuk bilang kayak Gak bisa nih udah dikonsepin gitu Gue lebih kasihan ke anak-anak gue Lebih diteken Sama si sebetulnya Itu sih yang gue gak sukanya Karena dia sekarang udah main Ada timnya Lu punya Udah punya Fruit child Anak buah Waduh Fruit child Dia punya staff-staff sendiri Yang handle beberapa artis Kalau lu langsung handle Lu bisa dengan santai ngomong Karena lu udah biasa Ketika staff lu yang di push Lu jadi ada Itu katanya bikin gue kesel sih Karena mereka pasti gini Sama staff gue kan Karena gini ya Ini staffnya Kak Ivan gitu Cuman untung-untung Alhamdulillah nih Kalau gue udah tiga judul Sama tim yang sama terus gitu Akhirnya Ya kembali lagi ya Pohon tuh gak jatoh dari buah Tuh gak jatoh dari pohon Gak jauh dari pohonnya kan Ya anak-anak staff gue juga Galaknya sama kayak gue Oh emang lu menjepitakan Anak-anak galak ya Gak bisa Ini udah di warshopin Udah di push sama produser Jadi udah gak bisa gitu kayak Kalau mau ngomong aja Maka Ivan Udah terakhirnya gitu Artis yang paling nyaman banget lu Lu happy banget Aduh seneng banget ya Siap dia calling Siap ada film Aduh dia yang main lagi Yes Yes gitu Lu yang langsung Yes Terlebihan ya Yang paling nyaman Siapa ya Yang paling berkesan kali ya Berkesan 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 Paling berkesan Kalau untuk foto-foto Door to door Red carpet ya Wedding-wedding event Atau event-event itu Ya of course Putri Marino gitu Ya 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 Sama Lala Carmela Oh itu seru ya Lala Carmela itu kayak Dia sahabat gue sih Dia kayak Ya dia tuh sama gue Kayak canvas pribadi gue aja Yang apapun yang gue kasih itu Kayak dia appreciate Oh lagi trendnya gini ya Van Kayak gitu Kayak ikhlas aja gitu Terus Yang paling berkesan Shooting gue Tiara Andini Tiara Andini Tiara Andini Bercanda di lokasi Kan misalnya dia ngeliat orang Capek Bapak-bapak Udah tua ngangkat lighting Itu capek Dia bantuin ngangkat-ngangkat lighting Gitu ya Enggak 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 usah Dia kayak Ajak bercanda orang Gitu Kayak itu oke banget ya Very humble gitu Seru banget ya Vanini ya Orang lagi ngangkat lighting Dia ajak bercanda Kan berat ya Kayak di lokasi itu dia ngomong Bacot gitu Kayak Jadi gue kayak Wah itu berkesan sih Tapi emang Tiara Andini Emang mengemaskan gue Setiap ketemu sama dia juga Membangun situasinya enak ya Enak-enak ya Terus gue itu paling gak suka Ngeliat cewek kalo makan blepetan Tiara Andini tuh makannya rapi banget Rapi Serapi-rapinya Rapi banget gitu Kayak Gila dia makan tuh Nyuap Ngambil lauk Apa-apa gitu Kayak rapi aja Soalnya Tiara Andini juga Untuk syuting film juga Baru-baru mulai kan Iya Iya Itu dia kan Kayak pribadi asli orang Ditentukan Coba deh syuting Iya Beberapa hari keliatan Bener-bener gue sujur Aslinya Kalo biar 3, 4, 5 Lu masih pecitraan Dari 20 lu gak bisa Pecitraan sama kita Asli lu pasti keluar Dan di hari ini konsisten Dari awal sampai akhirnya Seperti itu Seperti itu gitu Malah dia yang bangun mood kita Tuh gimana sih Kita syuting sama Ivan Sebulan ya Gak kalo Ertoin tiap malem Gak jajikan lu party Yuk luar Lu ada Lu Besok hari pagi Udah-udah gue minum Dia ya Gak ada Anjing lu Tuh dia pulang duluan Terus ntar Ntar di lokasi Kita nungguin dia tuh Gak bener-bener Mulu Enggak Itu ada temen kita Satu lagi tuh Ada Pasti-parti-parti Kalau jam 6 Jam 8 Dateng Nguap lagi Sorry Ada Ada temen kita ya Tapi orangnya baik Coba kalo gini mulu Kok jadi males ya Nungguin desa Oke Oke Tapi kan yang penting lu gak dibanting kan Nungguin desa